hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel abitrans kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca sebuah skema handphone untuk mengetahui secara jelas kerusakan handphone yang kita tangani terutama untuk teman-teman para pemula seperti saya sebagai tukang servis handphone kita harus mengetahui dasar-dasar kerusakan handphone dan jangan sampai melakukan penjamperan atau melakukan pencabutan pergantian komponen lain itu dilakukan dengan secara sembarangan biasanya kan mohon maaf ya tukang servis kadang Oh jangan-jangan ininya ininya yang rusak komponen ini yang rusak Oh jangan-jangan kalau dicabut ini ini yang bermasalah Nah itu kadang sering terjadi pada teman-teman pemula mohon maaf banget seperti saya ya juga seorang pemula yang seperti itu sering terjadi maka dari itu kita kali ini ini akan berbagi bagaimana cara untuk mengetahui jalur dari sebuah handphone yang kita tangani agar supaya tidak salah menangani kerusakan atau menambah kerusakan handphone tersebut pertama-tama yang anda gunakan yang anda butuhkan adalah satu buah aplikasi untuk PC yang namanya Acrobat Rider DC ini gunanya untuk membuka file PDF yang berformat PDF seperti skema terus yang kedua anda tinggal mencari di Google biasanya banyak teman-teman yang meng-upload skematik yang anda cari itu ketik pencarian sebagai berikut ketikan download skematik skematik ya kayak gitu oke kita lanjutkan disini kita sudah mempunyai satu buah skema sebagai contoh untuk konten kita kali ini yaitu skema dari blackberry 9330 jika anda mempunyai skema membutuhkan skema yang lain silahkan download saja disini formatnya berupa PDF apa berupa winrar kita jadi kita harus ekstrak terlebih dahulu lalu kita buka Hai berarti bagian pertama adalah skema dari mainboard nya untuk handphone ini ini adalah skema dari papan PCB nya bisa kita lihat ya papan PCB bagian atas Hai teman PC bagian atas lalu di bawahnya papan PCB bagian bawah Hai ya ini adalah papan PCB bagian bawah Hai saya teman-teman lihat di sini semua kode-kodenya terlihat jadi kalau agak kecil bisa kita besarkan lagi ya ini adalah fungsi dari file yang berformat PDF bisa kita besar kecilkan seperti ini jadi seenak kita mau kita perbesar mau kita perkecil selanjutnya kita buka lagi file file yang ini kita turunkan ke bawah kita buka lagi file kurve dari Hai file kurve dari skematiknya ini adalah skematiknya ini adalah jalurnya alatnya ketemunya dimana fungsinya untuk apa ini nyambungnya kemana jadi tanpa skema kita tidak akan bisa membaca atau mengetahui sebuah komponen sebuah komponen ini dia akan nyambungnya kemana dan outputnya kemana keluarnya kemana fungsinya apa kodenya berapa biasanya kan sering kita dapat komponen-komponen handphone yang sudah gosong Hai dan kadang jalurnya sudah terangkat dari papan PCB tanpa skema itu sangat menyusahkan kita kasih contoh 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 yang pertama adalah kita buka lagi skema papan PCB nya disini kita akan mencari contoh ya contoh contoh kita akan mencari untuk mengetahui satu jalur ya kita contohkan seperti jalur jalur dari S1701 adalah komponen dari jalur charger komponen charger semuanya seperti itu atau tanpa kita ketahui Hai positif charger ini sudah terputus Hai positif charger ini sudah terputus ya jadi kadang biasanya komponen konektor charger itu gampang rusak konektor chargernya ada yang jalurnya putus ada yang ke langsung terangkat kalau masih ada ujungnya bisa kita krok seperti ini kan ada titik dimana kita bisa menjamper biasanya Hai itu tidak ada titik-titik yang seperti ini itu yang bikin susah maka dari itu kita buka lagi kita cari kemudian terlebih dahulu pada skema diagramnya nanti adalah S1701 kita buka karena ini adalah skema dari papan mainboard nya kita sudah bisa mengetahui ini adalah kode dari yang akan kita cari tadi S1701 kita buka lagi skema dari Hai kurvenya skema diagramnya ya lalu kita ketik di pencarian tadi kita buka di skema kurvenya skema diagramnya lalu kita cari kita klik di bagian penjepit kertas ini kita klik biasanya dia akan tidak muncul dia ada di pojok kiri sini tanda panah kecil kita keluarkan kemudian lalu kita klik penjepit kertas kita klik search disini atau langsung saja klik kanan mouse kita carikan kita ketikan yang akan kita cari tadi S1701 kita lihat betul apa salah yang kita sudah akan cari tadi benar atau salah ya sudah benar S1701 kita cari dulu konektornya ini pada Hai diagram skemanya Hai cari lalu kita tekan di sini kita langsung ditunjukkan di bawah kepada papan diagram yang menunjukkan konektor cas Hai yang ini kita perbesar lagi untuk lebih jelasnya nah ini adalah S1701 yaitu 5 pin USB mikro yang harus kita cari adalah Hai jalur nah disini kita tinggal melihat jalur yang kita cari tadi adalah jalur positif jalur positif yang putus itu tembusnya dimana kok tembusnya ke tp1701 kita perbesar lagi kalau Hai kurang ini ya kurang besar kita perbesar lagi ya disini sudah gampang sekali kita cari disini ada kode seperti ini berarti Hai jalur ini dengan jalur tp1701 adalah nyambung disini ada juga c1709 berarti bisa juga langsung kita jumper ke tp1709 di sini juga ada r706 berarti bisa juga langsung kita jumper ke r706 di sini juga ada dioda 1701 berarti dari jalur sini positifnya bisa kita jumper ke dioda ini itu kalau jalur ini sudah kadang rusak Atau kita mencari tempat solder yang agak besar yang agak kuat tinggal kita pilih mana yang harus kita pasang nah satu masalah lagi yang muncul dimanakah letak dari C tp1709 ini apabila tp1701 ini tidak tidak ada di papan PCB kita cari tinggal kita buka lagi di papan PCB skema di papan PCBnya tadi disini ya kita tidak usah mencari kemana-mana kita tinggal ingat apa yang harus kita cari pertama kita harus membuka lagi papan penyepit kertasnya lalu kita klik pencarian tinggal kita ketikan lagi yang harus kita cari contohnya Hai contohnya yang akan kita cari adalah C 1709 kita cari kita cari komponen C 1709 langsung kita tekan enter saja pada keyboard di sini ada 1709 kita akan diarahkan ke sana berarti ini ada lingkaran biru lingkaran biru ini berarti menandakan disinilah di daerah inilah ya kami perkecil berarti di daerah inilah komponen itu berada kita perbesar lagi dimana letaknya kira-kira komponen itu kita perbesar lagi ya perhatikan baik-baik komponen yang akan diberi tanda ini dia komponen ini kita perbesar lagi ini dia komponen yang sudah di kita cari tadi dia akan menunjuk secara otomatis ya yaitu C yaitu C 1709 dia akan menunjuk secara otomatis kurang jelas kita perbesar lagi teman-teman nah ini dia 1709 C seumpamanya di C 1709 ini rusak kita lihat jalur yang bisa kita jumper melalui selain komponen itu apa kita lihat lagi dari jalur 1 positif ini disini ada TP 1701 kita lihat saja kalau 1701 gampang sekali kita cari kita lihat 1701 dia berarti tembusnya ke sini bisa jumper langsung ke sini jalurnya jumper langsung ke situ ya karena apabila kita jumper ke C 1701 cara mengetahui bodinya negatifnya atau enggak kita ukur dulu satunya tembus ke bodi tidak satunya pasti tembus ke bodi jadi kita jumper positifnya yang tembus ke bodi yang tidak tembus ke bodi kita cari lagi R 1706 disini jika proses penyolderan di bagian sini sempit kita lihat ruangan terbuka ada enggak ruangan terbuka yang bisa masuk yang bisa masuk mata solder kita ketik lagi R 1706 kita buka lagi di papan PCB nya teman-teman kita klik lagi di papan penyepit pencarian kita cari R 1706 itu ya teman-teman mudah-mudahan ini agak jauh bisa dilihat kita klik search R 1706 dimanakah dia ternyata R 1706 itu berada di dalam sebuah kaleng di sini dia R 1706 apabila jalur-jalur lain juga putus kita bisa tinggal melihat dari skema diagramnya lagi di sini ada skema 5 jalur ya karena yang 5 ini ke bawah ini ground semua jadi yang kita hitung adalah 1 2 3 4 5 skema jadi jalur nomor 2 tembusnya ke TP 1702 dan tembusnya ke dia pasti tembus ke sini ini tembusnya ke sini juga ke DPL itu ya tembusnya ke situ apabila jalur nomor 3 putus kita ikuti jalurnya jika ada titik-titik seperti ini contohnya jika ada titik seperti ini ini kunci membaca sebuah skema jika ada titik seperti ini ini menandakan jalur antara jalur ini dan ini yaitu ketemu apabila dia langsung saja ke sini seperti ini berarti menandakan jalur yang TP 1702 dan jalur nomor 3 itu tidak tersambung jadi jangan kita jamper ke situ harus kita baca baik-baik penunjuk skemanya seperti apa lanjut yang berikutnya kita kasih contoh lagi eh apa ya sekarang sudah jarang yang memakai papan keyboard seperti ini jika zaman dulu papan keyboard seperti ini sangat familiar sekali pada pengguna handphone namun sekarang semuanya rata-rata menggunakan layar sentuh atau touchscreen jadi kita kasih contoh lagi yang sering rusak biasanya adalah bagian speaker bagian speaker kita lihat pada kita akan buka terlebih dahulu pada bagian papan PCB dari skema ini karena papan PCB nya ada dua macam atas dan bawah kita lihat letak speaker nya dimana ini adalah letak speaker dari handphone yang kita kerjakan kodenya berapa jika belum jelas silahkan lihat lagi kodenya nah ini dia kodenya adalah SP1201 1201 jalurnya hilang kita cari lagi karena sudah kita lihat di papan PCB pada skema papan PCB nya sudah kita tahu kode dari yang akan kita kerjakan namun salah satu pinnya rusak kita tinggal buka di diagram skema nya kita ingat-ingat tadi ya jangan lupa SP1201 kita buka di diagram skema nya SP1201 ini ya teman-teman sudah kita ketik SP1201 kita tekan charge aja kita akan langsung diarahkan kepada SP1201 yaitu speaker bagian speaker bagian speaker ini contohnya jalurnya disini kita membangun jalur dari salah satu speaker ini putus oke teman-teman jalurnya putus disini ada lilitan L1201 dan L1211 ini adalah jalur yang putus kita cari oh ternyata jalur yang putus ini nyambungnya ke L1210 yaitu pada lilitan nah kita cari lagi kita buka jalur di papan PCB kita ingat yang tadi apa yang harus kita cari yaitu L1210 tinggal kita buka skema pada papan PCB nya kita klik penjepit kertasnya kita klik charge lagi akan kita ketik L1210 lalu kita tekan enter kita akan diarahkan ke alat yang ini langsung disini muncul warna biru teman-teman kita perkecil biar bisa lihat ya berarti disini menunjukkan komponen itu berada di dalam area ini dia tidak ada disini adanya berada di area sini tinggal kita perbesar kita perbesar ya teman-teman dimanakah diarahkan angka tersebut kita perbesar pasti ada salah satu komponen disini yang akan ditunjukkan oleh jalur dari skema ini ini dia sudah kelihatan agak kebiru-biruan kita perbesar lagi nah ini dia sudah kelihatan berarti jalurnya itu ada di sebelah sini tinggal kita sambung kabel aja jadi sangat mudah yang pertama jika kita sudah mengetahui jalurnya kita sangat mudah untuk melakukan penjamperan atau melakukan pergantian komponen atau contohnya salah satu komponen kita lepas contohnya seperti di komponen ini salah satunya rusak jadi kita tinggal lihat aja di papan skema di papan PCB ini larinya kemana ini larinya kemana jadi itulah gunanya kita mengetahui cara membaca skema yang benar dan baik namun disini saya hanya berbagi garis-garis besarnya saja karena mengingat waktu kita agar supaya teman-teman jangan terlalu apa ya ribet nanti kurang paham nanti malah susah jika ada pertanyaan monggo di komen di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan disini kami hanya berbagi mohon maaf pada teman-teman yang sudah mengetahui hal seperti ini kami berbagi pada teman-teman pemula pada umumnya seperti kami sendiri disini kita berbagi jadi kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh